Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Setelah berkampanye di Jawa Barat minggu lalu Saya dan Anissa melanjutkan perjalanan pada minggu ini ke Jawa Tengah Hari ini saya berada di Yogyakarta Kota pelajar, kota budaya, kota perjuangan sekaligus kota pertahanan Di era perang kemerdekaan Yogyakarta mampu bertahan dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Komitmen perjuangan dan pengorbanan warga Yogyakarta Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 Dan Adipati Paku Alam ke-8 ketika itu Akan selalu dicatat oleh tinta emas sejarah bangsa Rakyat Indonesia yang saya banggakan Dari kota Yogyakarta Saya akan menyampaikan pidato politik yang berjudul Indonesia kuat, maju, dan makin berperan di dunia Pidato ini berisi visi, misi, dan komitmen perjuangan politik Partai Demokrat Di bidang pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional Yang akan kami perjuangkan 5 tahun ke depan Mengapa topik ini penting untuk saya utarakan? Usai debat ketiga, Pilpres, minggu lalu Yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional Beberapa kali saya ditanya oleh para sahabat media Akademisi, dan berbagai kalangan masyarakat Terkait isu-isu sesuai tema tersebut Pertanyaan itu disampaikan di tengah-tengah kegiatan kampanye saya Misalnya di Bandung, ada wartawan yang bertanya Bagaimana komitmen AHI dan Partai Demokrat Terkait modernisasi sektor pertahanan Kemudian di Demak, Jawa Tengah Seorang veteran bertanya Soal komitmen Partai Demokrat Dalam meningkatkan kesejahteraan Para pensiunan TNI dan Polri Mengingat banyaknya pertanyaan serupa di berbagai tempat Kami menangkap pertanyaan-pertanyaan tersebut Mewakili keingin tahuan masyarakat Untuk itu, kami memandang perlu Untuk berbicara terkait isu ini Kepada seluruh rakyat Indonesia Tidak hanya itu Meskipun tema ini bukan tema yang populer bagi masyarakat Tapi kami tetap memandang perlu Untuk mengangkat isu ini Karena urusan pertahanan keamanan Dan hubungan internasional Pada akhirnya akan berkaitan Dengan urusan ekonomi Hingga urusan perut rakyat kita Dalam menjelaskan isu-isu strategis tersebut Bersama saya telah hadir Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Beliau juga adalah sesepuh Partai Demokrat Beliau pernah bertugas di kota Yogyakarta ini Sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas Sebelum mengemban misi PBB di Bosnia Sebagai Chief of Military Observer Hadir pula sejumlah kalangan akademisi Jurnalis, aktivis, mahasiswa dari 38 kampus Putra Putri Keistimewaan Jogja Pensiunan ASN, pensiunan TNI dan Polri Para veteran, pengusaha, guru honorer Dan berbagai komunitas warga lainnya Dari kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul Rakyat Indonesia yang saya banggakan Kadang-kadang kita mengabaikan urusan pertahanan negara dan hubungan internasional Seolah itu adalah persoalan negara lain Ada yang mengatakan, kita tidak perlu ikut campur dan bereaksi berlebihan Ada juga yang bersuara, kita fokus pada urusan dalam negeri saja Menurut kami, pandangan seperti ini kurang tepat Kita hidup dalam tatanan dunia yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi Selain itu, konstitusi mengamanahkan kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang diperjuangkan melalui politik luar negeri bebas aktif Sejarah mencatat bahwa sejak merdeka di era Presiden Soekarno Indonesia telah aktif berperan di dunia Karenanya Indonesia harus tetap peduli dan punya posisi Dunia yang dalam istilah para internasionalis Dibayang-bayangi oleh fuka atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity Yang intinya adalah dunia kita makin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian Artinya, situasi global akan berpengaruh terhadap kondisi di negara kita Utamanya dari sisi ekonomi Yang ujungnya juga adalah soal kesejahteraan rakyat Contoh sederhana, mie instan yang kita konsumsi sehari-hari Produksi makanan ini sangat bergantung pada pasokan produksi gandum Yang kita beli, kita dapatkan dari luar negeri Salah satu pemasok utamanya adalah Ukraina Saat terjadi perang di Ukraina seperti saat ini Maka pasokan produksi gandum tadi menjadi sangat terbatas Akibatnya gandum menjadi langkah Kelangkaan gandum mengakibatkan harganya meroket Karena harga yang semakin mahal Maka daya beli rakyat menurun Selain perang, kita bisa lihat efek pandemi yang melanda dunia 3 tahun terakhir ini Akibat pandemi, permintaan barang turun Dampaknya kita kehilangan pasar Sehingga beberapa perusahaan di tanah air Sebagai bagian supply chain dunia Berpotensi tutup Pada akhirnya pengangguran meningkat Contohnya pabrik sepatu di Banten yang tutup Karena menurunnya perhelatan olahraga dunia akibat pandemi Untuk itu, kita tidak bisa menutup diri dari pergaulan internasional Globalisasi tidak hanya menghadirkan tantangan Tapi juga peluang Tugas kita semua mengambil hal baik dari globalisasi Dan mencegah hal yang buruk Disinilah pentingnya hubungan dan kerjasama internasional Saudara-saudara sekalian Pasca pandemi, dunia membutuhkan kekuatan untuk segera bangkit Kembali dari keterburukan Namun, instabilitas keamanan yang ditandai oleh perang Rusia-Ukraine Maupun perang Hamas dan Israel di Gaza Semakin memperburuk tekanan ekonomi global Dampak perang Rusia dan Ukraina itu nyata Tidak hanya memunculkan tekanan keuangan global atau disrupsi Pada sisi supply and demand Tetapi juga berpotensi memicu krisis energi dan juga krisis pangan Sementara itu, serangan Israel ke Palestina semakin membabi buta Mengabaikan hukum perang dan hukum humaniter Melalui media, kita menyaksikan rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas sipil Telah menjadi sasaran operasi militer Israel Karena itu, kita mengutuk tindakan tersebut Dan demi kemanusiaan dan keadilan Kami menyerukan untuk segera dihentikan Di sisi lain, sel-sel konflik laten Berpotensi memicu instabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik Mulai dari isu kedaulatan Taiwan Berbarengan dengan isu reunifikasi Tiongkok dan Taiwan Konflik seman Nanjung Korea Sengketa Laut Tiongkok Selatan Hingga hadirnya Pakta Pertahanan AUKUS Antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat Benturan kekuatan militer negara barat dan Tiongkok Bisa pecah kapanpun di kawasan ini Jika perang Rusia-Ukraine yang nunjauh di Eropa Timur sana Memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia Lalu apa jadinya jika ancaman perang itu benar-benar pecah di Asia Timur atau di Laut Tiongkok Selatan yang jaraknya lebih dekat dengan kita Baik secara geografis, emosional maupun relasi ekonomi dan perdagangan Selain itu, jangan anggap remeh potensi penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya Jika terjadi miskalkulasi dan insiden tak terduga Bukan tidak mungkin perang besar itu bisa menjadi ancaman nyata di wilayah kita Bahkan berpotensi terjadinya perang dunia ketiga Di dalam negeri kita juga menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang serius Mulai dari pelanggaran wilayah batas seperti di Natuna Utara Ancaman terorisme, radikalisme, dan separatisme Perompakan dan pencurian kekayaan alam Spionase hingga tantangan bencana alam Kita juga menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan baru Seperti cybercrime, human trafficking atau perdagangan manusia International drug trafficking, peredaran narkoba, money laundering, korupsi lintas batas negara Hingga potensi konflik dan benturan berbasis identitas serta tantangan-tantangan lainnya Saudara-saudara sekalian, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi Partai Demokrat berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan negara Guna menjamin tegaknya keutuhan dan kedaulatan NKRI Dan juga menjamin pembangunan ekonomi dan demokrasi di tanah air Doktrin militer mengajarkan civis pacem parabelum Artinya, jika menginginkan damai, maka bersiaplah untuk berperang Ini langkah antisipasi dan mitigasi untuk mengurangi risiko-risiko yang jauh lebih besar Untuk itu, Indonesia perlu terus meningkatkan postur pertahanan negara Dengan membangun TNI menjadi angkatan bersenjata yang berkelas dunia Profesional, modern, adaptif, serta disegani negara lain dan dicintai rakyatnya Saya bersyukur ketika aktif di militer dulu Pernah menjadi bagian dari tim perumus pembangunan postur TNI Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI dan para senior Atas kesempatan yang luar biasa itu Sebagai anggota tim, saya paham bagaimana persoalan dalam pertahanan kita Apa tantangannya dan apa solusinya Untuk itu, saya optimistis dan ingin terus mendorong TNI Dalam mematangkan blueprint, transformasi dan modernisasi TNI Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang Sebagai acuan dalam membangun kapasitas pertahanan yang berkelas dunia Dengan cetak biru pertahanan nasional Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah Dalam sejumlah program pertahanan Saya yakini akan benar-benar berdampak langsung Pada penguatan profesionalitas TNI sebagai tentara modern Tentu saja, tanpa melupakan jati dirinya Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional Partai Demokrat akan berkomitmen Untuk memastikan adanya alokasi anggaran pertahanan Yang cukup dan proporsional Guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara Sesuai dengan kemampuan keuangan negara Saudara-saudara sekalian Dalam bidang pertahanan ini Partai Demokrat berprinsip People first Hal ini berarti manusia Atau prajuritlah yang menentukan The man behind the gun Kemampuan militer suatu negara Akan ditentukan oleh prajurit Yang menggunakan senjata tersebut Bukan semata-mata oleh senjatanya Karena itu, bagi kami Setiap personil TNI adalah aset bangsa Pengembangan dan pembinaan karir prajurit Perlu mengedepankan merit system Serta kepemimpinan yang bijak Dan berorientasi pada kepentingan organisasi Di bidang keamanan Partai Demokrat berkomitmen Untuk ikut meningkatkan profesionalisme Dan modernisasi Kepolisian Republik Indonesia Polri harus terus ditingkatkan kapasitasnya Peralatannya Juga sumber daya manusianya Caranya Polri harus dibangun Menjadi institusi yang semakin profesional Responsif Netral Kita harus mendukung reformasi Polri Sebagai institusi yang lebih mengayomi Dan melayani masyarakat Melaksanakan tugas penegakan hukum Dan menjaga keamanan Serta ketertiban masyarakat Sejalan dengan pembangunan pertahanan Dan keamanan tersebut Tentu tidak terlepas Dari upaya peningkatan kekuatan Intelligence negara Intelligence negara adalah mata dan telinga negara Orientasi intelligence Mesti ditujukan untuk menghadapi Musuh-musuh negara Utamanya Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan Dan deteksi dini Serta penangkalan segala bentuk ancaman terhadap negara Sesuai amanat konstitusi Kita juga perlu memperbesar Peran TNI dan Polri Dalam upaya menjaga perdamaian dunia Indonesia perlu terus meningkatkan Kapasitas diplomasi Dan kerjasama Dengan perserikatan bangsa-bangsa Termasuk Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian PBB Agar Indonesia Makin berperan Dalam melaksanakan Keterdiban dunia Sesuai dengan amanah konstitusi Sejalan dengan modernisasi Peralatan TNI dan Polri Peningkatan kesejahteraan Prajurit dan keluarganya Perlu untuk terus dilanjutkan Partai Demokrat akan terus memperjuangkan Kenaikan gaji Dan berbagai tunjangan yang layak Bagi prajurit TNI dan Polri Termasuk para veteran Dan pensiunan Masalah perumahan Juga perlu mendapatkan perhatian yang serius Rakyat Indonesia yang saya cintai Komitmen dan yang hendak Partai Demokrat perjuangkan ini Bukan hanya sekedar janji Tetapi kami pernah memberikan bukti Utamanya selama 10 tahun Era pemerintahan Presiden SBY Sejarah mencatat Di awal pemerintahan Presiden SBY Embargo militer dunia internasional Yang berlangsung selama 12 tahun Dapat diakhiri Selain itu Kita telah menggagas Kebijakan MAF Atau Minimum Essential Force Sebagai terobosan Untuk percapatan Peningkatan kapasitas pertahanan Karena Alhamdulillah Ekonomi kita Kuat ketika itu Kita memiliki Ruang fiskal yang cukup Untuk melakukan Pengadaan alutsista Dan langkah-langkah Modernisasi TNI dan Polri lainnya Dengan diplomasi yang kita lakukan Kita juga bisa meyakinkan Sejumlah negara penjual Bahwa Indonesia mampu Dan layak Menggunakan weapon system Yang mutakhir tersebut Kita juga mampu mendapatkan Kepercayaan Bahwa alutsista modern tersebut Tidak akan disalahgunakan Sebab Tidak sedikit negara yang punya uang Tapi tidak dipercaya Oleh negara produsennya Untuk memiliki Alutsista Berteknologi tinggi tadi Untuk memperkuat Angkatan Darat Kita sukses Mengadakan ratusan Kendaraan tempur Bahkan untuk pertama kalinya Kita memiliki Main Battle Tanks Atau MBT Tank Cavalry Dengan kapasitas Di atas 60 ton MBT yang kita beli adalah Leopard Buatan Jerman Selain itu Selain itu Kita juga membeli Tank Murder Untuk infantry mekanis Heli serang Apache Buatan Amerika Hingga ratusan Senjata artileri Dan peluru kendali Untuk memperkuat Angkatan Laut Kita sukses Mengadakan sejumlah Kapal selam Yang selama Lebih dari 30 tahun Tidak pernah Diperbaharui Kita juga Membeli Puluhan kapal perang Permukaan Jenis fregat Korvet Dan kapal cepat Rudal Selain itu Kita juga Membeli helikopter Anti kapal selam Kendaraan tempur Amfibi Dan persenjataan Lainnya Sedangkan Untuk Memperkuat Angkatan udara Kita sukses Meningkatkan Jumlah pesawat Tempur berat Dan ringan Pesawat angkut Dan pesawat latih Secara signifikan Kita juga Menambah Puluhan helikopter Dan memperkuat Sistem pertahanan udara Yang meliputi Sistem rudal Dan sistem radar Kami bersyukur Bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi Juga melanjutkan Pengadaan Alutsista Dan modernisasi Kekuatan pertahanan kita Kami meyakini Pemerintahan Lima tahun ke depan Juga akan Terus melakukan Pembangunan Kekuatan pertahanan kita Selain itu Kita sukses Mengembangkan Operasi militer Selain perang OMSP Meliputi Pencegahan perang Penyelesaian konflik Menjaga perdamaian Juga mendukung Pemerintahan sipil Dalam mengatasi Krisis Dan bencana Untuk itu Disempurnakan Dengan pembangunan Seven in one Kompleks Di Sentul Jawa Barat Termasuk Peacekeeping Center Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dan juga Universitas Pertahanan Kita Mendirikan Universitas Pertahanan Sebagai Professional Military Education Dalam rangka Pengembangan Kapasitas Perwira militer Dan sipil Yang tidak hanya Memahami teknis perang Tetapi juga Memahami Filosofi Strategi Dan kebijakan Pertahanan modern Alhamdulillah Saya Juga Ikut Membidani Pendirian Universitas Pertahanan Tersebut Di masa Partai Demokrat Menjadi Penyangga Utama Pemerintahan The ruling party Indonesia Sukses Menjadi Kontributor Utama Pasukan Perdamaian Dunia Alhamdulillah Prestasi ini Juga Dilanjutkan Oleh Pemerintahan Presiden Jokowi Dalam misi Perdamaian Dunia Di tahun 2006 Saya Juga Mengembang tugas Negara Menjadi Bagian Dari Pasukan Garuda Di Perbatasan Libanon Dan Israel Saudara-saudara Dalam Industri Pertahanan Nasional Guna Mengembangkan Industri Strategis Dalam Negeri Kita Sukses Menjual Kapal Perang Jenis Strategic Sea Lift Vessel Atau SSV Buatan PT PAL Ke Filipina Setelah Mengalahkan Enam Negara Produsen Kapal Perang Lainnya Kita Juga Sukses Menjual Kendaraan Tempur Jenis Anoa Dan Komodo Buatan PT Pindad Ke Sejumlah Negara Sahabat Dan Dengan Bangga Kita Bahkan Menggunakan Produksi Dalam Negeri Ini Pada Misi Perdamaian PBB Di Libanon Di Darfur Sudan Dan Republik Afrika Tengah Ini Menunjukkan Produksi Dalam Negeri Juga Berkualitas Tinggi Sebagaimana Yang saya Sampaikan Sebelumnya Yang mesti Dipikirkan Jangan Hanya Soal Persenjataan Tapi Juga Soal Kesejahteraan Prajurit Kita Bersyukur Dulu Gaji TNI Dan Polri Termasuk Pensiunan Naik Sembilan Kali Dalam Sepuluh Tahun Dengan Total Kenaikan 112 Persen Ada Juga Gaji Ketiga Belas Serta Tunjangan Remunerasi Kedepan Partai Demokrat Akan Memperjuangkan Agar Kebijakan Pro Prajurit Ini Terus Dilanjutkan Rakyat Indonesia Yang saya Banggakan Dalam Hubungan Internasional Partai Demokrat Berkomitmen Untuk Ikut Terus Mengedepankan Prinsip Million Friends Zero Enemy Serta Memperkuat Berbagai Kemitraan Strategis Dan Kemitraan Komprehensif Dengan Berbagai Negara Sahabat Ketika Indonesia Resmi Menjadi Bagian Dari G20 Pada Tahun 2008 Indonesia Aktif Berkontribusi Dalam Membangun Perekonomian Global Yang Terus Tumbuh Secara Berimbang Berkelanjutan Dan Inklusif Disamping Itu Kerjasama Global Ini Juga Berhasil Memperkuat Perekonomian Indonesia Yang Sangat Kita Perlukan Untuk Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Tentu Indonesia Bersyukur Ketika World Economic Forum Menyebut DKD itu Sebagai Masa Keemasan Indonesia The Golden Years of Indonesia Karena Indonesia Dinilai Memiliki Pertumbuhan Ekonomi Yang tinggi Bersamaan Dengan Mekarnya Demokrasi Dalam Konteks Kerjasama Di Kawasan Asia Tenggara Indonesia Menunaikan Tanggung Jawabnya Sebagai The Big Brother Of ASEAN Implementasinya Indonesia Memprakarsai Penguatan Konektivitas Antar Negara Di Kawasan Memperkuat ASEAN Community Di Bidang Ekonomi Politik Dan Keamanan Serta Bidang Sosial Dan Budaya Selain itu Indonesia Mendorong Demokratisasi Myanmar Membantu Pengelolaan Konflik Rohingya Memainkan Peran Untuk Mengakhiri Konflik Antara Thailand Dan Kamboja Serta Menjalankan Shuttle Diplomacy Untuk Membangun Konsensus ASEAN Berkaitan Dengan Sengketa Di Laut Tiongkok Selatan Sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia Indonesia Tampil Terdepan Dalam Diplomasi Islam Moderat Di Tengah Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Kita Juga Aktif Mengawal Perjuangan Palestina Di Berbagai Forum Multilateral Dan Memperjuangkan Two State Solutions Juga Menjalankan Misi Kemanusiaan Termasuk Membangun Rumah Sakit Di Gaza Mulai Tahun 2011 Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Saat Ini Kita Tidak Bisa Menghindari Ancaman Pemanasan Global Dan Krisis Iklim Hal Ini Terbukti Memicu Gelombang Krisis Pangan Air Bersih Kesehatan Ekonomi Dan Konflik Sosial Akibat Perebutan Sumber Daya Untuk Itu Partai Demokrat Berkomitmen Untuk Berjuang Menyelamatkan Bumi Dan Lingkungan Caranya Dengan Mempercepat Proses Transisi Energi Terbarukan Mengganti Transportasi Yang Berbasis Listrik Khususnya Transportasi Publik Penghijauan Kembali Hutan-hutan Tropis Kita Dan Menghidupkan Kembali Kementerian Lingkungan Hidup Sejarah Juga Mencatat Bahwa Indonesia Bersama PBB Sukses Menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim COP Ke-13 Di Bali Pada tahun 2007 Yang Menghasilkan Bali Roadmap Bali Roadmap Ini Menjadi Salah Satu Mata Rantai Terbangun Kebersamaan Melalui Paris Climate Agreement Pada Tahun 2015 Demokrat Akan Terus Memperjuangkan Peran Nyata Indonesia Di Dunia Internasional Dalam Rangka Penyelamatan Bumi Dan Anak Cucu Kita Di Masa Depan Saudara-saudara Inilah Semua Komitmen Dan Agenda Perjuangan Partai Demokrat Lima Tahun Kedepan Di bidang Pertahanan Keamanan Dan Kerjasama Internasional Komitmen Perjuangan Partai Demokrat Tersebut Insyaallah Akan Lebih Mudah Diwujudkan Jika Bapak Prabowo Subianto Terpilih Sebagai Presiden Mendatang Kami yakin Partai Demokrat Kita Semua Yakin Pak Prabowo Sebagai Mantan Tahan Sebentar Kita Yakin Pak Prabowo Selaku Mantan Prajurit TNI Dan Kini Mengemban Tugas Sebagai Menteri Pertahanan Lebih Memahami Kehidupan Prajurit Dan Menguasai Persoalan Pertahanan Keamanan Juga Persoalan Geopolitik Dan Upaya Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Internasional Banyak Yang Tidak Sadar Dan Kurang Mengapresiasi Bahwa Jasa Pak Prabowo Selaku Menteri Pertahanan Adalah Merelakan Alokasi Anggaran Pertahanan Secara Signifikan Untuk Menyelamatkan Nyawa Jutaan Rakyat Indonesia Di Masa Pandemi Pak Prabowo Juga Mengerahkan Pasukan TNI Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Merawat Korban-korban Pandemi Di Tempat-tempat Isolasi Langkah Ini Tidak Cukup Hanya Dengan Kerja Biasa Tetapi Dibutuhkan Keikhlasan Dan Kebesaran Hati Hakikat Dan Prinsipnya Tugas Tugas Seorang Menhan Adalah Melindungi Keselamatan Setiap Warga Negara Untuk Itu Partai Demokrat Mengapresiasi Kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dan Jajarannya Akhirnya Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Segenap Prajurit TNI Dimanapun Berada Para Perwira Bintara Dan Tamtama Juga Para Bayangkara Polri Serta Para Diplomat Yang Telah Bekerja Keras Bahkan Melampaui Panggilan Tugas Untuk Bangsa Dan Negara Sebagai Wujud Terima Kasih Atas Nama Keluarga Besar Partai Demokrat Kami Akan Terus Memperjuangkan Transformasi Dan Modernisasi Pertahanan Keamanan Dan Diplomasi Indonesia Melalui Harapan Yang Diamanakan Kepada Kami Baik Melalui Jalur Legislatif Maupun Jalur Eksekutif Pada Pemilu 2024 Mendatang Namun Sekali Lagi Itu Semua Tidak Mungkin Lepas Dari Dukungan Masyarakat Kepada Kami Untuk Merealisasikannya Untuk Itu Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Memohon Doa Dan Kesediaan Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mewujudkan Semua Cita-cita Mulia Ini Bersama Partai Demokrat Demokrat Terima Terima kasih Tuhan Bersama Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demokrat 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 Partai Kita Harapan Rakyat Demokrat Demokrat Selalu Ada Bersama Rakyat Selalu Ada Bersama Rakyat Partai Demokrat Pilihan Rakyat 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 Terima kasih.